Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beberapa hari ini saya disibukan dengan koneksi yang sangat labil ya dan ternyata ketemu problemnya itu karena interferensi nah ini menyangkut koneksi point to multi-point jadi kita akan review saja nih koneksinya nih Oke ini sore-sore kita dikepun ini gunung ya agak serem juga sih tapi enggak apa-apa kita langsung review saja koneksinya ya trokputnya ini sudah sangat stabil sekali ya ini koneksi yang sedang digunakan nah koneksi ini ini menangani sekitar lima klien ya lima ya lima klien enam enam klien artinya dibutuhkan bandwidth paling tidak 5 Mbps jadi ini estafet point to multi-point kliennya ada lead beam dua dan ini traffic yang sedang digunakan pelanggan nah ini sekarang sudah terpantau sehat sekali koneksinya nah kemarin itu ternyata ada satu titik akses point yang channelnya itu sama untuk frekuensinya sama dan saya mengalami kebingungan karena koneksi ke nanostasin M5 ini hanya bertahan beberapa jam lalu putus untuk sinyalnya sebenarnya normal saja statusnya tapi tidak mampu membawa data data yang terbawa itu hanya beberapa KB saja nah ini walaupun sinyalnya ini tidak terlalu bagus ya tapi trokputnya sangat mantap ini kita bisa lihat trokput dari dua klien 3 Mbps 3 Mbps jadi ini nanostasin ini posisinya di tengah-tengah ya estafet ya nah ini kita bisa lihat trokputnya mantap sekali dan sangat stabil kita menggunakan frekuensi 5825 kita jauhkan dari teman-temannya karena ada satu titik itu alatnya 5 4 dari 4 itu arahnya berbeda-beda dan tidak bisa kita repeater karena jarak jauh semua nah itu harus kita bedakan saja ya channelnya dijauhkan saja jadi bagi teman-teman yang satu titik itu punya banyak alat itu harus di data frekuensinya ya jangan sampai salah set apalagi jika estafet bisa pusing nanti karena banyak alat yang harus di set oke untuk konfigurasi melalui aplikasi point to multipoint tidak bisa dilakukan ya kita harus menggunakan versi web nah mungkin hanya ini saja yang bisa kita bagikan kali ini ini hanya melengkapi vlog saja ya karena ini saat ini saya sedang maintenance ya ini maintenance nanostation M5 ini problemnya interferensi sinyal jangan meremehkan interferensi pada frekuensi 5,8 GHz sekian dari saya terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe tentunya dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar video-video terbaru dari kita selalu update di beranda anda semoga video ini bermanfaat sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh